Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga keadaan kalian dalam sehat Jadi ini gue masih ngelanjutin video yang sebelumnya Gue ini lagi ada di perjalanan menuju tempat belajar Jadi sebenarnya gue ini mau belajar ini guys Mau belajar apa ya Mau belajar kan di perusahaan itu suka ada ini Ada apa Ada kayak pakai alat-alat gitu Kayak gerinda terus Kayak bubut-bubut kayak gitu Terus apalah Pokoknya kayak gitu lah Jadi di Jepang itu Pakai alat yang seperti itu harus ini Harus ada ininya Ada simnya istilahnya Ada istilahnya simnya Harus ada pembelajaran gitu Tentang pemakaian alat-alat seperti gerinda itu Nah gue hari ini mau belajar Belajar itu gitu guys Mau belajar Mau belajar itu Dan ini lumayan sih masih berapa ini lagi ya Nah disini ada tulis Tomare nih Tomare itu berarti kita harus Berhenti sejenak Berhenti Lihat kiri kanan Kalau udah pasti ini Nggak ada mobil atau motor yang lewat Kita baru boleh maju gitu Nah kayak gitu guys ya Tuh dan ini suasana perkampungannya nih Jadi emang Apa ya Kebetulan aja Bukan kebetulan sih Emang disuruhnya naik motor gitu Karena gue sendiri doang yang belajarnya gitu Gak ada temen Jadi gue Pakai motor Pakai motor gitu guys Biasanya gue kalau Belajar ya Belajar keren Terus belajar Apa gitu Gue Kemarin-kemarin ada ininya gitu Ada temennya gitu Jadi Gue naik Mobil gitu Dikasih pinjam sama pihak perusahaan gitu Karena hari ini gue sendiri Jadi gue Mutusin naik motor Ya lumayan lah Sambil jalan-jalan Itu-itung touring aja Itu-itung touring Itu-itung touring Terus kayak Ya bisa bikin konten gitu Jalan-jalan Ya Jadi belajar sambil Main gitu Dan ini suasananya Emang masih pagi-pagi gitu Jadi Masih Dingin nih Ini Musimnya udah mulai Ini guys Udah mulai Sejuk Udah gak panas lagi gitu Karena ini udah masuk Udah mau masuk musim semi Udah mau masuk semi Musim semi Pokoknya ini Pembahasannya random aja sih Jadi kalian mah Lihat ini aja Lihat pemandangan Perkampungan di Jepang itu Seperti ini gitu guys ya Perkampungan di Jepang Tuh ada ini Apa Panel-panel ini Tenaga Surya Listrik Tenaga Surya Di samping gue nih Lumayan luas barat Ini kalau Lihat kegunungan kayak gini Gue kayak liat di Jalan ini Di kampung Di Garut guys Di Garut gitu Cuman Ini jalannya bagus Gak ada yang lubang-lubang gitu ya Oke oke Lihat pemandangannya guys Ini disini juga Padi-padinya udah mulai kuning nih Jadi Sebentar lagi Ini ada yang Udah dipanen Ada yang belum gitu Dan gue sebenernya Dari tahun kemarin Gue pengen Apa Pengen Lihat Bukan pengen lihat Sebenernya Pernah lihat gitu Cuman Pengen Gue pengen bikin video gitu Kalau lagi jalan-jalan Terus ada Kebetulan Ada yang lagi panen gitu Pengen Gue videoin gitu Panen di Jepang itu Seperti apa gitu Meskipun di kampung Kampung udah pake mesin guys ya Jadi Enggak 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 pake Tangan gitu guys Enggak langsung pake tangan Maksudnya Jadi udah pake mesin Jadi panen di Jepang itu Panen dalam bahasa Jepang itu Ine Inegari Inegari itu Ine itu kayak Artinya padi Gari itu Ngambil Kayak contohnya Kayak ringgo Ringgo gari Berarti Ngambil Metik Metik Ringgo itu Apel Terus Mikang gari Nasi gari Berarti Nasi itu Nasi Buah pir Nasi gari Ah padahal Mau Mau nyebrang itu Mau padahal Nyebrang aja ya Gue udah Ngeram padahal Tadi Inegari Inegari Jadi Pengen Bikin Pengen Bikin Pengen Bikin Video Pengen Ambil Video Pas lagi Panen Gitu Guys Oke Oke Ini Berapa menit lagi Cuma Lumayan 30 menit lagi 27 menit lagi Ini gak tau Bener apa Enggak ya Kayaknya sih Bener sih Tapi gak tau Nampainya jam Berapa Jam Kira-kira Sampai jam 7.50 Jadi Kalau Berangkat Berangkat Kayak gini Gitu Karena Terikat Sama ini Sama perusahaan Gitu Sebesar Mungkin Jangan Kebut-kebutan Gitu Guys Jangan Kebut-kebutan Apalagi Melanggar Lalu lintas Terus Kecelakaan Gitu Jangan Sampai Gitu Soalnya Lumayan Berurusan Sama perusahaan Beda lagi Kalau Beda Di luar Kerjaan Gitu Ini sebenarnya Udah Termasuk jam kerja Soalnya Gitu Guys Kalau Udah Termasuk jam kerja Ya harus Hati-hati Gitu Saya Kalau Saya Kecepatan Itu Mematuhi Kecepatan Misalkan Ini Jalannya Harus 50km Berarti Harus Kecepatannya 50km Gitu Guys Gue juga Gak berani Makanya Gue Berangkatnya Lebih awal Gitu Emang Gue Nyari-nyarinya Ini Biar Bisa Santai Maksudnya Biar Bisa Santai Bisa Misalkan Sampai Lebih cepat Kan Bisa Ngerokok Dulu Atau Apa Dulu Nah Nah Kayak Gitu Guys Kalau Gue Sebenarnya Ngikutin Ngikutin Orang Jepang Ya Kayak Masalah Waktu Nih Waktu Orang Jepang Itu Kayak Gitu Tepat Waktu Di Jepang Itu Emang Salah Satu Kebiasaan Juga Bukan Kebiasaan Jadi Sebenarnya Kalau Dia Telat Itu Kayak Malu Gitu Minta Maaf Gitu Tapi Ya Tepat Waktu Sebenarnya Kayak Kayak Jam Kerja Gitu 15 10 Menit Atau 5 Menit Sebelum Jam Kerja Harus Di Fabrik Gitu Ya Tapi Ada Juga Si Orang Jepang Jadi Dia Itu Enggak Telat Cuman Kayak Mepet Banget Gitu Misalkan Jam 8 Kerja Jam 7 5 9 Atau 58 Baru Datang Ke Fabrik Itu Jadi Bukan Berarti Telat Gitu Pokoknya Yang Penting Gak Telat Gitu Aja Guys Tapi Kalau Orang Indonesia Ya Orang Indonesia Ya Gue Juga Sama Orang Indonesia Gitu Kayak Gue Nih Gue Kalau Misalkan Mau Jangan Jangan Cuk Gue Misalkan Mau Putsal Nih Kan Gue Yang Suka Yang Suka Bokingnya Itu Gue Gitu Misalkan Pesannya Jam Segini Gitu Nah Gue Ngomong Ke Orang Teman Orang Indonesia Bro Jam Segini Kucal Jangan Telat Ya Oke Siap Katanya Terus Orang Jepang Juga Gue Telepon Jam Segini Oke Katanya Nah Pas pada Waktunya Itu Orang Jepang Itu Emang Suka Tepat Waktu Suka Tepat Waktu Dia Beda Sama Orang Indonesia Gitu Kalau Gue Kan Gue Yang Ngeboking Yang Gitu Gue Kalau Misalkan Gak Datang Cepet Ya Lebih Malu Gitu Karena Harus Kayak Nulis Dulu Di Lobby Itu Nulis Nulis Apa Dulu Gitu Ngisi Ngisi Komulir Gitu Terus Orang Jepang Datang Keputu Gue Emang Orang Jepang Jepang Juga Udah Akrab Sih Udah Udah Tahu Sifat Sifat Orang Indonesia Terus Gue Ngomong Gomen Minda Mada Ketirai Kata Gue Maaf Ya Orang Yang Lain Belum Pada Datang Iya Gak 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 Ini Katanya Jadi Dia Tahu Gitu Orang Indonesia Itu Suka Suka Telat Gitu Ya Gue Ketawa Aja Sih Ya Emang Iya Sih Gitu Ya Kayak Gitulah Masalah Waktu Ya Kalau Di Jepang Itu Bukan Gara Gara Ini Bentar Nah Nah Ini Ada Rel Kereta Api Ini Namanya Fumikiri Fumikiri Itu Ya Kayak Gitu Rel Kereta Api Yang Melintas Di Tengah Jalan Gitu Namanya Fumikiri Dan Kalau Nemuin Nemuin Kayak Gitu Nemuin Fumikiri Kayak Gitu Itu Kita Harus Tomare Tomare Itu Ya Berhenti Sejenak Gitu Kayak Tadi Sebelumnya Gitu Harus Berhenti Lihat Kadar Kiri Keretanya Datang Apa Enggak Gitu Jadi Harus Kayak Gitu Itu Apa Peraturan Yang Sebenernya Gitu Guys Kalau Misalkan Kita Nggak Stop Dulu Nggak Stop Sejenak Kalau Misalkan Kebetulan Ada Polisi Itu Pasti Ditilang Guys Didenda Oke Balik lagi Ketadi Masalah Waktu Masalah Waktu Indonesia Emang Orang Jepang Orang Jepang Emang Kayak Gitu Jadi Bukan Hanya Orang Orang Saja Gitu Kayak Bukan Hanya Orang Orang Individunya Aja Gitu Kayak Semuanya Gitu Kayak Dalam Dalam Apa Transportasi Gitu Transportasi Terus Apa ya Ya Pokoknya Kayak Gitu Misalkan Kayak Jadwal Jadwal Bis Jadwal Jadwal Kereta Itu Bisa Diandalkan Gitu Bisa Diandalkan Gitu Bisa Diandalkan Misalkan Kereta Jam Segini Datangnya Jam Segini Datangnya Ya Itu Dia Pasti Datang Jam Segitu Gitu Paling Telat Atau Semenit Atau Lebih Cepat Atau Lebih Cepat Gitu Telat Atau Lebih Cepat Gitu Semenit Atau Pas Gitu Kayak Gitu Bis Kayak Bis Gitu Kita Gitu Kalau Kalau Misalkan Mau Pergi Ketempat Jauh Naik Kendaraan Umum Itu Udah Bisa Diatur Waktunya Gitu Udah Bisa Pokoknya Bisa Dianal Gitu Bisa Dianal Kira Kira Nih Jam Segini Keluar Dari Rumah Terus Naik Bis Yang Jam Segini Gitu Itu Emang Benar Benar Kayak Gitu Gitu Soalnya Gue Kan Dulu Dulu Juga Pernah Gitu Pernah Apa Gue Pernah Bikin Video Gitu Bikin Video Pas Pergi Ke Yambang Kucin Naik Singkang Seng Naik Bis Juga Naik Bis Naik Bis Jam Segini Gue Video Sampai Terminalnya Jam Segini Emang Benar Benar Kayak Gitu Gitu Paling Telat Semenit Gitu Dua Menit Paling Gak Sampai Parah Gitu Soalnya Kan Di Jepang Itu Apa Gak Ada Istilah Nunggu Penumpang Penuh Dulu Terus Kayak Tem Dulu Gitu 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 Kalau Misalkan Udah Jamnya Berangkat Udah Berangkat Gitu Terus Yang Bikin Gue Salut Itu Pas Kayak Ngatur Ngatur Kecepatannya Gitu Loh Padahal Bukan Jarak Yang Deket Gitu Bukan Jarak Yang Deket Tapi Dia Bisa Ngatur Kecepatannya Itu Gitu Ngatur Kecepatan Itu Jam Segini Jam Segini Jam Segini Di Stasiun Ini Gitu Ya Pokoknya Salut Sih Gue Sebenarnya Betah Di Jepang Itu Salah Satunya Karena Itu Gitu 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 Aman Terus Transportasi Bisa Diandalkan Salah Satunya Itu Gue Betah Gitu Betah Di Jepang Terus Aman Gitu Gak Tingkat Kriminalitasnya Berkurang Meskipun Ada Si Ada Tingkat Kriminalitas Kriminalitas Itu Ada Cuman Kurang Jarang Gitu Terus Masalah Lalu Lintas Jalan Jalannya Kayak Gini Enak Gitu Buat Buat Kayak Motoran Terus Gak Ketemu Terus Ketemu Orang Orang Yang Naik Motor Itu Ramah Ramah Gitu Meskipun Dia Gak Apa Meskipun Dia Pakai Motor Yang Lebih Gede Itu Gak Arogan Ya Kayak Gitulah Gue Sukanya Kayak Gitu Oke Guys Gue Akhiri Video Aja Gue Akhiri Aja Video Ini Guys Sampai Sini Aja Ya Semoga Semoga Apa Selamat Jumpa Di Video Video Selanjutnya Ya Guys Ya Di Depan Gue Ada Polisi Lagi Lagi Ngapain Bawa Pentungan Oke Selamat Jumpa Lagi Di Video Video Selanjutnya Oke Terima Terima Siya Oke この Channel 登録 Sete Kurel To Say Wai De Go Zai Ma Arigatou Go Zai Ba Ba I Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Hooray Hooray